Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tips ya bagaimana cara menyumburkan tanaman dengan limbah dapur sehingga limbah dapur yang ada tidak terbuang sia-sia nah teman-teman, ini adalah cakang telur yang sudah tidak terpakai sisa pemakaian di dapur cakang telur ini sudah saya cuci sehingga tidak ada lagi bau amisnya sudah bersih seperti ini kemudian kita jemur sampai kering nah setelah jemur, kita jemur kita akan haluskan kita tumbuk oh iya, manfaatnya ini macam-macam yang jelas, banyak mengandung kalsium dan juga untuk menghindari dari hama seperti keong jadi caranya gampang sekali setelah cakang telur ini halus kita taburkan aja langsung di sekitar permukaan tanah atau permukaan metan tanaman kita jadi limbah dapur, teman-teman tidak terbuang sia-sia ya semuanya bermanfaat nah seperti ini ini masih kasar ya kita haluskan sedikit lagi kalau sudah halus kira-kira seperti ini ini sudah bisa kita pakai siap kita taburkan semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman pencinta berkebun jangan lupa komen, like, dan subscribe terima kasih